Kemarin sempat dipermasalahkan bahwasannya debus itu trik, dan ini kepembuktiannya seperti itu. Jadi kita tidak perlu menanggapi hal-hal yang memang tidak paham akan seni budaya yang kita miliki. Anggap aja lah orang yang rusak gitu ya. Intinya kita harus bangga dengan apa yang kita punya. Wow, luar biasa. Intinya tadi debus ya? Wow, sahabat Nugas TV, luar biasa. Saya minta kepada pihak pemerintah untuk bisa memfilter bahwasannya Ipsi itu positif. Ipsi tidak pernah negatif, dan Ipsi tidak pernah pesaing. Tapi Ipsi adalah tonggak bagaimana caranya proses program-program pemerintah di kota Cilegon berjalan dengan kondusif, dikawal oleh Ipsi, kalau benar kita benarkan, kalau salah kita ingatkan. Itu tugasnya Ipsi. Ipsi adalah marwahnya kota Cilegon untuk menjaga kondusifitas kota Cilegon. Cool. Cool. Jadi tanpa Ipsi, Cilegon bagaikan sayur tanpa garam. Halo, saya untuk kamu mengimbang kepada semua masyarakat Banten atau juga seluruh Indonesia. Dukung dan subscribe, like, komen, like, dan komen. Jangan lupa subscribe, like, komen, channel Lugas. Channel Lugas TV. Untuknya Lugas TV. Semoga makin cos gandos. Oke? selamat menikmati 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 kode selamat menikmati 2022 sukses selalu Ipsi Jaya Ipsi Jaya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat Pak Tunggol Dari Ancak Berwakartan Dan seluruh Kepulauan Sekejahatan Berwakartan Mengucapkan ribuan terima kasih Terutama kepada Bapak Berwakartan Sebagai Ketua Panitia Glodai 2020 Mudah-mudahan tahun depan kita lebih Meriah lagi Satu tahun sekali Ipsi Jaya Ipsi Jaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat Lugas TV Dari perwakilan mungkin ada Satu lagi tadi ya ada 8 kecamatan Ini udah luar biasa Udah 85 persen Oke karena waktu berjalan Kita langsung memperkenalkan Ketua Pelaksana Golodai Ribon Tahun 2002 Yang sukses Yang kami ambil tema Yaitu Mengintip kesuksesan Golodai Ribon 2002 Ipsi dapat apresiasi Dan tadi udah kita perkenalkan ya Seluruh daripada kecamatan yang ada Di sebelah saya Ya tidak asing lagi Yang lagi Wow lagi dikenal banyak ini ya Oke Saya manggil Kang ya Kang Rupaji Jawuri Ketua Pelaksana Golodai 2002 Apa kabar Kang? Alhamdulillah kabar baik Selamat sore Lugas TV Terima kasih Kang Udah membawa rombongan saya Saya kaget Enggak nangka gitu Kang Kita santai Kang Siap Kita akan tanya-tanya Seperti apa pelaksanaannya Suksesnya acara Golodai ya Kang ya Iya ya Oke mungkin Pertama kata sukses Festival Golodai 2002 Bisa dijelaskan Jurus kesuksesannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Buat seluruh masyarakat Kota Cilegon Terima kasih Buat rekan-rekan Ipsi Yang memang selalu setia Menjaga marwahnya Ipsi Melalui seni dan budaya Alhamdulillah Pada tanggal 24 Ipsi sudah melakukan Dan mengenalkan Seni dan budaya Golodai Ribbon Dimana Ribbon itu Kembali Karena kita kurang lebih 3 sampai 2 tahun vakum Dikarenakan Covid-19 Alhamdulillah Di tahun 2022 ini Golodai bisa kita gelar Dengan suadaya masyarakat Para pegiat seni dan budaya Dan dukungan dari seluruh Ancap Sekota Cilegon Yaitu 8 Ancap Dan para peguruan Sekota Cilegon Yang ada sekitar 221 peguruan Yang sudah teregistrasi Yang belum teregistrasi itu Di atas 40 peguruan Karena baru berdiri Alhamdulillah Golodai Ribbon Sukses Karena faktor kebersamaan Tidak lepas Daripada komunikasi Dan silaturahmi Tanpa komunikasi Dan silaturahmi Tidak akan ada apa-apanya Golodai Tapi Dengan keikhlasan Kita Memupuk suatu tali Sulaturahmi bersama-sama Dari golongan Elemen masyarakat Terendah Sampai dengan pejabat tertinggi Alhamdulillah Semuanya berjalan dengan Baik Akibat komunikasi yang baik Dan akibat Sulaturahmi yang baik Mungkin itu Seperti itu Oke Kata Arti kata sukses Jurusnya adalah Ihlas Apa Solid Dan Kebersamaan Itu aja ya Luar biasa Oke Lanjut ya Oke lanjutkan Pestival Golodai 2002 Ada ISMI Di sana Di baliknya itu Sahabat Lugas TV ini Boleh tahu nih Ipsy ini berperan seperti apa nih Apa full Atau seperti apa Ipsy itu adalah Wadah Yang memang sudah diakui oleh Pemerintah Indonesia Dan sudah di SK Dan ada di dalam Peraturan perundang-undang Jadi Semua seni dan budaya Melalui jurus tradisionalnya Itu wadahnya adalah Ipsy Tanpa Ipsy Golodai tidak bisa dilakukan Kenapa? Karena Kita harus memiliki Suatu wadah yang memang Mempunyai legalitas Yang memang diakui oleh Negara atau pemerintah Dan hanya Ipsy lah Wadah itu yang disahkan Oleh pemerintah Untuk menaungi Seluruh jenis pencaksilan Seni dan budaya Seperti itu Oke Intinya Kesuksesan Golodai Adalah Ipsy Di baliknya Ipsy Oke luar biasa Oke Panitia informasinya Kan Tidak begitu lama Waktunya nih Kang Dan kita Melihat Wah Bisa kesuksesan Seperti ini Luar biasa Sampai tembus Ke pusat Saya dengar Dapat informasi Yang hadir itu Luar biasa Kelangan-kelangan Pejabat nasional Tingkat nasional Ada ketua Anggota MPR ya Ketua MPR Dan lain-lainnya Bisa gak dijelaskan Makna dari Tema Festival Golodai Dari 2002 Dari Cilegon Untuk Dunia Apa itu Maksud tema itu Jadi begini Kita punya seni Dan budaya Yang ada di Cilegon Kita jangan besar Bagaikan katak Dalam tempurung Kalau kita Melihat keluar Ternyata Ada Peguran yang Lebih besar Tapi kalau kita Sudah mempunyai tema Dari Cilegon Untuk Dunia Berarti kita Sudah siap Untuk bercaing Menyelestarikan Seni dan budaya Dengan Pesaingan Di Berbagai provinsi Ada semangat Semangat Suatu keyakinan Bahwasannya Seni dan budaya Itu Dari Sabang Sampai Merauke Harus saling mengenal Saat ini Cilegon Sudah beranjak Ke nasional Bukan lagi Tingkat Tingkat kota Tapi kita Sudah nasional Karena kita Slogan kita Adalah dari Cilegon Untuk Dunia Wow Luar biasa Oke Ini pertanyaan Ini Menarik nih Ini berikutnya Ada informasi Di publik Anggaran Perkhidmatan Festival Golokda Ini 2002 Tidak ada Diduga Dana dari Penpot Cilegon Benar gak Itu informasi Pak Ketua Itu Benar Dan memang Dengan Beberapa kali Pertemuan Dengan Dinas terkait Yaitu Dinas Pariwisata Dan Pendidikan Antara Ipsi Dengan Dinas terkait Di pemerintahan Itu tidak pernah Mendapatkan Suatu titik temu Untuk melakukan Event Kebudayaan Cilegon Yang memang Sudah dilakukan Setiap tahun Untuk melestarikan Dengan cara Mengenalkan Bahwasannya Seni dan budaya Di kota Cilegon Melayu Golokda Ini harus kita Lestarikan Supaya Anak cucu kita Kedepan tahu Bahwasannya Seberapa berat Seberapa besar Pengorbanan Para orang tua kita dulu Menggunakan Golok ini Untuk mengusir penjajah Nah Dengan ketidakadanya Kesepakatan itu Akhirnya Memang di dalam Pertemuan itu Ada Organisasi lain Di balik Ipsi Saya sampai kelas saja Bahwasannya itu PPSI Dan kami diarahkan Untuk berkoordinasi Sama PPSI Kami lakukan Tapi PPSI Tidak mengakui Bahwasannya Dia Tidak Mengakui Adanya Ipsi Dia berdiri Sendiri Nah Saya bilang Kalau memang Berdiri sendiri Itu rananya Dimana Ada gak di Koninya PPSI Kan tidak ada Karena memang Ada arahan Ataupun mungkin Faktor kedekatan PPSI Dengan pemerintah Ataupun pejabat Yang memang sedang berkuasa Maka kami diarahkan Ke situ Kami yang paham Akan organisasi Tidak akan pernah Melanggar aturan itu Kami lebih baik Melawan aturan Yang sudah benar Tapi disalahkan Dan itu akan Kami pertahankan Oke Seperti itu Poinnya seperti ini kan Kalau bisa saya Ini saya simpelkan Artinya memang Pemerintah Sasa saja Dukung atau tidak Tapi kita harus Melihat sejarah Bahwa Ipsi ini Sudah lama Ada di Kota Celegon Tentunya Salah satu DPC atau DPD Bahasa Cabangnya apa Kalau yang 8 Ancap Kalau tingkat kota apa Pengcap Pengcapnya Artinya sudah lama Di kota Celegon Tentunya mungkin Anggaran Kemungkinan juga Karena COVID-19 Gak ada kali Anggarannya Jadi mungkin Kedepannya Tahun depan Mungkin lebih meriah lagi Oke Luar biasa Organisasi Ipsi Mungkin publik Ingin tahu nih Waktu Pestipar Golok Kan Sabtu lalu Itu ribuan Masyarakat Tumpah ini Di jalan Dan kami juga Media Lugas TV Menaksikan Di sepanjang jalan itu Apakah mereka itu Pandepokan Yang itu Dibawa Naungan Ipsi Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Dengan adanya Golok Dairi Bondua 2022 Itu antusias Masyarakat Melebihi Seperti biasa Sesuai harapan Sesuai harapan Karena memang Kami Memperkenalkan Seni dan budaya Ke masyarakat itu Mempertahankan seni dan budaya Ke masyarakat itu Bukan karena bisnis Tidak ada kaitannya Memperkenalkan seni dan budaya Dengan bisnis Tapi bagaimana caranya Masyarakat harus Mengangkat budaya Mengangkat budaya Kota Cilegon Kalau bukan orang Cilegon Yang mengangkat seni dan budaya Itu siapa lagi Makanya pada saat Kami dikasih Kewenangan Sebagai September September setelah Satu bulan Satu bulan Dan itu tidak ada dukungan Sama sekali Tidak ada kepastian Sama pemerintah Karena kami yakin Bahwasannya Beban yang diberikan kepada saya Itu tidak akan pernah mungkin Diberikan kepada saya Kalau Allah tidak menakar Kekuatan saya Bahwasannya Rufaji mampu Untuk melakukan Pelestarian seni dan budaya Melalui golok day Di bawah wadahnya Melalui wadahnya Ipsi Kota Cilegon Oke ketua Mungkin lebih Detil nih Ke sahabat Lugas TV Ipsi Ada saya dapat informasi Ada Bandrong Ada TKDH Ada Terumbu Itu maksudnya apa Bagian daripada Ipsi Atau seperti apa Bisa dijelaskan Oh begini Kalau Bandrong TKDH Terumbu Itu Aliran Oh aliran ya Aliran Aliran Jadi Tapi di dalam tubuh Ipsi itu Bukan hanya Seribu aliran Tapi seribu satu Aliran ada Di bawah Ipsi Oh Kan seperti itu Karena kan posisinya Kalau kita punya Atlet dari Bandrong Dari Terumbu Dari TKDH Kalau kita tidak Mengakui wadah Tidak mempunyai wadah Ipsi Itu mereka tidak bisa Berprestasi Kan kalau Ipsi Kan untuk prestasi Oke Kalau untuk seni dan budayanya Di kota Cilegon Kita punya HPPB Iya Dan itu mengakui Adanya Ipsi Iya Selalu berkoordinasi Ada hibah Ada apa Itu melalui seni dan budaya Yaitu HPPB Tapi harus dikontrol oleh Ipsi Yang ada di Cilegon Tadi kan sudah bilang Prestasi Tentunya ini adalah Pembinaan Untuk ke depan semua atlet Nah ini pertanyaan berikutnya nih Pembinaan tentunya Yang dibutuhkan Ipsi Iya Ya Cilegon ratusan industri Betul Apa ada perhatian kepada Ipsi Apa beda-beda tipis Dengan pengkot Cilegon saat ini Silahkan Iya Kalau untuk pegiat bisnis Di kota Cilegon Ada yang beda-beda tipis Dan memang tidak ada yang beda Jadi beda-beda tipis itu banyak Mungkin hanya sebatas 25% saja Pegiat bisnis di kota Cilegon Yang peduli akan seni dan budaya Seperti itu Jadi kalau Pemerintah saat ini Ya memang tidak ada Tidak ada Bentuk pembinaan terhadap Ipsi Tidak ada Tapi sebagian industri ada yang memperhatikan Kalau sebagian industri Saya tidak memunafik dan tidak memungkiri Mungkin saya akan sapa juga kepada Para industri yang memang telah berkontribusi besar Terhadap suksesnya jalan acara Golok Day 2022 Di kota Cilegon ini Selamat sore Pak Dirut KSP Bapak Ridi Terima kasih atas bantuan doa dan dorongannya Sehingga acara Golok Day Bisa terlaksana dengan sukses Pak Alugoro Pak Ii Pak Gugum KTI Selamat sore Pak Girisang KS Pusko Selamat sore Pak Wawan dari Kesti TTKDH Selamat sore CF Pak Simon kalau tidak salah dari CF Terima kasih selamat sore Mereka inilah Pegiat-pegiat bisnis di kota Cilegon Yang naluri untuk melestarikannya Tidak akan pernah hilang Bagaimana caranya dia ikut peserta Dengan finansial yang dia punya Sama-sama membantu jalannya Kesuksesan Golok Day ini Karena itu untuk seni dan budaya Bukan untuk pribadi saya Oke kita beli episode dulu Luar biasa Supaya jangan tegang nih Kang Akang-akang saya yang di belakang Kita mainkan dulu musiknya dulu Supaya selingan Langsung atraksi atau seperti apa ini Tim boleh bergerak ke sana Supaya teman-teman kita bisa Melakukan atraksi ya Oke Masih ada 2-3 pertanyaan sahabat Lukas TV Ditonton terus ya Tayangan kita Oke mainkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke Kang bisa dijelaskan tadi itu seperti tidak silat ya? Sepertinya bisa dijelaskan Apa ya? Apa ya? Atraksi apa itu? Itu salah satu atraksi debus itu ya mungkin bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Jilgon tapi sudah Indonesia Bahkan kemarin sempat dipermasalahkan bahwasannya debus itu trik dan ini kepembuktiannya seperti itu Jadi kita tidak perlu menanggapi hal-hal yang memang tidak paham akan seni budaya yang kita miliki Anggap aja lah orangnya rusak gitu ya seperti itu intinya kita harus bangga dengan apa yang kita punya Wow luar biasa intinya tadi debus ya Wow sahabat negatifin luar biasa sore hari ini kita kedatangan di outdoor ini Salah satu yang melakukan atraksi debus kita lanjut ya Kang kita lanjutkan ada dua tiga pertanyaan oke Identik kota pendekar salah satunya kota Celegon Prestasi apa saja yang sudah diraih dari olahraga atlet silat apakah sudah tingkat nasional saya dapat informasi belum ada sampai tingkat dunia ini Coba dijelaskan ya Oke ketua ancap dari Ciberber karena pada saat itu beliau dan putranya sebagai koordinator atlet yang memang kita kirim Kebetulan saya di struktura IPSI sebagai ketua bidang prestasi dan promosi Oke Jadi kita tidak bisa mencampuri apa yang sudah dilakukan oleh paling Oke langsung Langsung Oke ceritakan pak tingkat apa prestasi yang diraih Berdiri pak Berdiri pak Berdiri pak Pundir pak Baik IPSI kota Celegon Sudah menjadi prestasi tingkat internasional Wow luar biasa Dari Celegon Oh Tapi akhirnya sekarang tidak serang Itu namanya Joko Terus tingkat nasional yang ada Rpaduwi Itu sekarang jadi terjadi Sampemrak Dan ada yang lain lagi mungkin Saya sudah lupa lamanya Terima kasih Oke intinya pernah tingkat dunia Wow luar biasa Oke terima kasih Terima kasih pak Oke Lalu Dengan suksesnya Golokdai ketua Apa nih harapan kepada Tentunya sama Pak Depokan seluruhnya Kota Celegon Dan anak cabang Ancap Bagaimana harapan ke depan ini Untuk kesulitan ini semakin ditingkatkan Seperti apa Terima kasih Kepada Lugas TV Kalau tanpa Lugas TV mungkin Apa yang saya sampaikan Hanya akan individu-individu saja ya Tapi Alhamdulillah Dengan adanya Lugas TV ini Kita bisa menyampaikan Melalui delapan kecamatan Tapi ini bisa langsung Mencapai Bukan hanya Celegon Tapi mungkin sudah Provinsi Banten minimal Karena sudah melalui media online Seperti itu Yang pertama Dengan kesuksesan ini Saya tetap mengingatkan kepada Rekan-rekan Ancap Juga peguruan yang ada di Kota Celegon Harus tetap rendah diri Rendah diri Harus tetap rendah diri Bahwasanya Ini bukan suatu kesuksesan Tapi suatu ujian Oke Kalau misalnya ini sukses Kita akan lupa diri Tapi kalau ujian Kita harus selalu hati-hati Ini kita baru diuji Dengan sedemikian kecil sukses Dan ke depan Dengan kecilnya ujian ini Nanti kita akan lebih besar lagi Kesuksesan yang akan kita raih Dan semakin besar juga Ujian yang akan kita hadapi Seperti itu Jadi Kepada rekan-rekan Ancap Supaya tetap Jangan sampai lupa Untuk menjalin silaturahmi Dengan antar kecamatan Dengan seluruh peguruan Di masing-masing kecamatan Karena mereka adalah Akar-akar daripada Kesuksesan Golokdai Ribon 2022 Seperti itu Kesuksesan kita bersama Kesuksesan kita bersama Oh luar biasa Dari masyarakat Untuk masyarakat Yang ada di kota Cilegon Seperti itu Oke Barusan kita dapat informasi Maaf Dari sahabat Lugas TV Boleh tahu gak nih Kak Ipsi di kota Cilegon Dari tahun berapa? Kalau Ipsi di kota Cilegon itu Dari semenjak Pak Aat masih jadi lurah ya Oh Dari tahun 90an 97 Enggak 80an itu Pak Udah ini 40 tahun yang lalu Posisi saya pada saat itu masih terlalu kecil Pada 80an itu masih terlalu kecil Tapi seluruh Kalau dulu itu permainan debus itu belum begitu dikuasai Di sana itu lebih banyak Tahun era Era Almarhum Haji Tubaq Asafat itu lebih banyak bermain Cabang itu loh Cabang sama Alu itu Lebih banyak itu Debus belum banyak Di era 90an ini Baru itu kita mulai merambah Dengan Berdatangannya Para Pegiat-pegiat seni budaya Berkolaborasi Saling tukar pendapat Saling tukar keahlian Nah Makanya pada saat itu kan Menginjak ke tahun 2000an itu Itu sudah Cilogon itu sudah semakin padat dengan sedih dan budaya Dan semakin banyak itu Senjata-senjata Pusaka ya Pak Sehingga Di 2013 Di 2013 Pak Aat itu Menggagas Golok Dei Pada saat itu Tapi masih bentuknya perkumpulan dari pendekar Karena Tidak perendah Tidak ribut Kalau di Cilogon main bola Antara kecamatan Pasti tidak Karena masing-masing Kecamatan itu Mempunyai Kesaktian masing-masing Yang memang Saling untuk mengukur gitu Saling untuk mencoba Penasaran 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 Jadi untuk menyatukan Oleh lengkap Oleh Kepala-kepala daerah Gubernur Selama Selama Golok Dei itu Paling hanya wali kota sekitar saja Tapi Golok Dei 2022 Ini lain daripada yang Sampai ke wakil MPR Pak Yandri Seperti itu Luar biasa Artinya 40 tahun yang lalu Ipsi sudah ada di Kota Celegon Dengan perubahan-perubahan zaman Mengikuti era digital sampai saat ini Dan puncaknya kesuksesan di tahun 2022 Artinya 2 tahun belakangan Karena diterpai pandemi COVID-19 Artinya tidak ada kegiatan ya Kang Ya Oke luar biasa Oke ini pertanyaan terakhir Tapi tentunya juga bisa dijawab bisa tidak Ya Karena ini tidak di rahasia umum lagi Tadi ketua sudah membuka Awal-awal tadi Pertengahan tadi ya Sudah disinggung Tentunya juga kita harus buat sebagai media Sebagai kontor publik nih Ya Bukan rahasia umum lagi Khusus kota Celegon Ada Ipsi Ikatan Pecah Silat Indonesia Dan PPSI Persatuan Pecah Silat seluruh Indonesia Kurang harmonis Diduga kurang harmonis Ya Kami sebagai media kontor publik Tentunya menyampaikan ini Terlepas dijawab atau tidak Tentunya kami sudah menyampaikan Seperti logo Lugas TV Pasti menyampaikan Ya Ada isu Bahwa akan ada lagi Golok Dai Versi PPSI Benar apa tanggapan daripada Ketua pelaksana Tadi kan saya bilang bisa dijawab bisa nggak Gak gitu Ipsi 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 Jaya Jaya Oke Jadi begini Kita harus sadar siapa kita Kita harus tahu diri kita itu siapa Itu ya Kalau misalnya kita tidak sadar siapa kita Dan kita tidak tahu siapa diri kita Itu orang namanya tidak mempunyai akal pikiran Begini Ipsi itu lahir hasil daripada godogan plus minusnya 10 peguruan historis Diantaranya PSHT Bagarmusa Bagarmusa Dapak Suci Nah Diantara salah satunya PPSI Melebur menjadi satu semua jurus peguruan itu lahirlah Ipsi Tanggal 18 Mei 1948 setelah Indonesia Merdeka Itu lahirnya Ipsi Lahirnya Ipsi itu tidak lepas tidak munafik Kami mengakui di dalam tubuh Ipsi itu ada PPSI Tapi Tapi Di Cilegon Kenapa PPSI minta sejajar dengan Ipsi Nah ini yang harus segera diluruskan Ini yang harus segera diluruskan Seperti itu Ada pun hubungan tidak harmonis tidak apa Itu bagaimana orang menilai Tapi Kami Ipsi adalah organisasi nasional Tahu diri Yang terbuka Siapapun yang memang mau ada disitu Tapi Kalau Ipsi Harus sejajar dengan PPSI Inilah yang salah kaprah Ini salah kaprah Gitu PPSI adalah peguran historis Monggo Saudara-saudaraku Yang memang satu aliran dengan saya Ataupun beda Tapi Seni dan budaya Harus kita jaga sama-sama Silahkan di cek di Google Apa itu Ipsi Apa itu PPSI Lahirnya seperti apa Ipsi itu terbentuknya PPSI itu Seperti apa Monggo Kalau saya salah Silahkan Japri Silahkan konteks saya Tapi Tolong Jangan campur adukan kepentingan politik Dengan mengorbankan seni dan budaya Jangan lakukan Memanipulasi Manipulasi Untuk kepentingan pribadi Bahawasannya PPSI diatas Ipsi Ini yang harus Oke Oke Jadi sederhananya Tadi dalam hati saya Dijawab gak ini Ternyata ketua jawab Luar biasa Kita kasih plus dulu Akhirnya kita harus Ini Kita harus media sebagai kontor publik Isu ini sudah Ada di media sosial Ya Seperti itu Bisa saya sederhanakan Bahwa Menurut historis Ada 10 bersaudara Ya Kira gitu Bersaudara Kalau satunya PPSI ada disitu Ada disitu Artinya kesepakatan Jadilah ini Ipsi Ya Belakangnya teman-teman kita Pengennya setara sama Ipsi Betul Betul Poinnya adalah duduk bareng Dan solusi pasti ada Ya Seperti itu Oke Luar biasa Mungkin Ada tambahan gak Dari akang-akang kita Ya harus Tapi kan penasaran nih Saya gak kasih Saya kasih waktu Beberapa orang Yang mau ngasih tambahan Seperti apa nih Ipsi ini Ya gitu Silahkan Perwakilang aja Gaknya dari Pulau Merak Hebat nih Dari Pulau Merak Tuan rumah Baik Emang Sedikit tambahan saja Bahwa memang Apa yang dikatakan oleh ketua Belakang Ya Karena Bagi sudah Sudah Berhasil dengan baik Kalupagi Bahwasannya memang Ipsi adalah Organisasi Kita Tapi kami berharap Dari Ancap Dari Ancap Percamatan Terutama di Percamatan Cuandang Yang Dari Percamatan Oleh Kasih sendiri Sebagai ketuanya Mengharapkan Bahwasannya Ipsi Tetap berjalan Dengan sesuai Aturan lainnya Kita mengakui bahwa Alihara itu ada Kita mengakui bahwa Tidak bilang Dari Percamatan Dari Percamatan Mudah-mudahan Ini merupakan Tahun-tari sejarah bahwa Ipsi Kota Cilgon Tidak melihat Pendaira Pemurung Ipsi Kota Cilgon Tidak melihat Pendaira Ptk.p.a. Pendaira Pemurung Atau Pendaira Pemurung Tetapi Merupakan Satukan Kota Cilgon Di bawah Ipsi Persoalan Pendaira Pemurung Historis Itu adalah Ranahnya Keanggotaan Ipsi Sesuai dengan Anggiran Dasar Dan Anggiran Tapi kami yakin Kota Cilgon Ancap Kota Cilgon Dengan Tidak mengangkat Marwah Ipsi Oh Ada tambahannya kan Oh Oh ini belakang Oh bisa 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 Maaf Kan ada mie satu lagi ya Oh Itu kan Ada Oh ada kan Oke siap Lanjut Sebenarnya Perlu masyarakat Cilgon Ba' Ba' Golubi adalah Hasil Ipsi Oh ya Apa' Kalau ada pun tahun depan Ipsi akan mengadakan lebih besar lagi Ipsi Ceya 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 Oke Artinya ini Ini Semangatnya nih Bahwa Udah jadi Artinya gini Inilah alam demokrasi Sasah saja Tapi tentunya harus berdasarkan Dengan anggaran dasar Anggaran rumah tangga yang ada Oke kira gitu ya Kang ya Oke Kang Untuk penutupnya mungkin Kalau menurut saya Ipsi adalah Wadah Dimana disitu Seluruh jawara, seluruh pendekar Menjadi satu Yang memang tidak lepas Daripada kemerdekaan Republik Indonesia Jadi Saya minta kepada pihak pemerintah Untuk Bisa memfilter Bahwasannya Ipsi itu positif Ipsi tidak pernah negatif Dan Ipsi tidak pernah pesaing Tapi Ipsi adalah Tonggak Bagaimana caranya proses program-program Pemerintah di Kota Cilegon Berjalan dengan kondusif Dikawal oleh Ipsi Kalau benar kita benarkan Kalau salah kita ingatkan Itu tugasnya Ipsi Ipsi adalah Marwahnya Kota Cilegon Untuk menjaga Kondusifitas Kota Cilegon Jul Tanpa Ipsi Cilegon Bagaikan sayur tanpa garam Mungkin itu Wabillahi Taufi Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow luar biasa Sahabat Lugas TV Sebelum ditutup oleh Mr. Pak Blankon Intisarinya Kami dari Sahabat Lugas TV Mengucapkan terima kasih Banyak nih buat Ipsi Tadinya yang saya undang Ketua Pelaksana Tiba-tiba Saya akan hadirkan 8 ancap Wah ini harus saya sampaikan Ketua kan Sampaikan Ketua izin Saya ini media nih Saya akan kasih pertanyaan tajam Siap Dia bilang Al oke Ternyata dijawab Oke Sahabat Lugas TV Saya serahkan kepada Pak Mr. Blankon Setelah Pak Mr. Blankon Nanti mainkan musik Oke Sahabat Lugas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Dan simak sama-sama Pembincangan dengan Lala Sumber Kita sore ini Semoga semua menjadi Inspirasi Dan pencerahan Buat kita semua Di sini Pak Blankon Menangkap beberapa Benang merah Ipsi Ikatan Perselatan Seluruh Indonesia Golok Dai Ribon Artinya Kembali Golok Dai Juga Ajang Pemersatu Jawara Dan Para pendekat Persilatan Dengan Kebersamaan Golok Dai Ribon Bisa Sukses Ribon Jadi olahraga Dari Sepak bola Jatul Dan yang lain-lain Namun Berbeda dengan Olahraga Yang satu ini Apakah itu Pencah silat Disamping mengandung Unsur Olahraga Pencah silat Mengandung Unsur Gudaya Bahkan Penjajah Pernah Pergi Dari Bumi Ini Karena Jawara Jawara Dan pendekat Pendekat Silat Nusantara Faktanya Golok Usir Penjajah Api Penjajah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton